Jika Tuhan yang Maha Kuasa telah merencanakan kebaikan kita, mengapa kita harus takut atas apa yang sedang kita hadapi? Paulus tidak mengatakan bahwa hidup kita kan bebas dari pergumulan dan penderitaan, bukan loh. Tetapi yang dimaksud adalah tidak ada hal yang menimpa kita di dalam hidup ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan yang baik atas setiap kita yang sudah dipilihnya, yang sudah diberi destin tadi. Jika Tuhan telah menyerahkan hartanya yang paling berharga, yaitu siapa? Yesus Kristus, pribadi kedua dari alat ritunggal, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa kita masih khawatir akan kebutuhan kita yang lain? Saudara perlu sadar bahwa Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi telah memutuskan. Dia foreknew you, dia mengenal saudara, mengasihi saudara. Dia predestine you, dia sudah menetapkan dan memilih saudara. Dia memanggil saudara, dia justifikasi you melalui karya salib Kristus. Dia membenarkan saudara, pasti destinasi akhirnya tidak akan kakal. Jika Tuhan menerima kita, penerimaan siapa lagi yang masih kita dambakan? Jika Yesus sang hakim agung yang akan menghakimi saudara dan saya suatu hari nanti, mati menggantikan saudara dan saya penghakiman siapa lagi yang masih kita takuti. Jika tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, masih adakah yang perlu kita takutkan? Saudara hari ini, bukankah pertanyaan-pertanyaan ini menguatkan kita? Esensi Injil bertolak belakang dengan dunia. Dengarkan saya, Kristus memberi kehidupan melalui apa? Kematiannya. Kristus memberikan kemuliaan melalui apa? Kehinaan. Kristus memberikan penebusan kepada saudara dan saya melalui apa? Penderitaan. Kristus memberikan pengharapan melalui apa? Kekecewaan murid-muridnya. Salib yang paling hina itu menjadi simbol pengharapan. Dia memberikan sukacita melalui apa? Dukacita. Damai sejahtera melalui apa? Pergumulan. Rencana Tuhan tidak terubahkan. Rencana Tuhan tidak tergagalkan. Kuasanya tidak mampu ditentang. Kasihnya tidak berkesudahan. Jadi jangan takut saudara. Dia bersama dengan saudara. Hidup kita di dalam Tuhan yang sudah menebus kita. Siapa yang bersama kita lebih besar dari apapun yang sedang kita alami. Karena kita lebih dari pemeran. You are for new. You are predestined. You are called. You are justified. You are glorified. Saudara lihat ini semua. Bahasanya adalah past tense. Past tense artinya apa? It's done. Sudah dilakukan. Sudah diputuskan. Jadi hari ini apapun yang sedang saudara hadapi. Kemenangan sudah menjadi milikmu. Bukan akan. Sudah. Karena dia sudah memutuskan. Amin saudara. Bukan akan. Bukan. Bayi begin. Bukan. 성이. Bukan.